Scudetto sudah di depan mata bagi Inerasuri Internationale of Milan atau Inter Milan. Hasil satu-satu menghadapi Napoli di San Paolo bukan merupakan hasil buruk tetapi sudah hasil maksimal buat mereka. Sekarang berselisih sembilan poin dengan peringkat kedua Milan dan nampaknya sangat sulit untuk bisa mengejar tim asuhan Antonio Conte Merai gelar juara. Seri A pada musim ini. Hola, berjumpa kembali dengan saya Ropan. Saya akan berbicara tentang Inter Milan yang menurut saya gelar juara tinggal menunggu waktu. Kalau boleh dikatakan lebih ekstrim mereka sudah juara. Scudetto mereka sudah rai untuk yang ke-19 kali bagi tim dari kota Milan ini setelah Jose Mourinho memberikan gelar itu terakhir pada satu dekade silam yaitu pada 2010 saat mereka meraih treble winner saat itu dengan meraih Liga Champions, Coppa Italia dan Serie A. Nah setelah itu tidak lagi menjadi juara mereka karena disapu bersih oleh Juventus bahkan dalam sembilan musim terakhir memang ada satu kali Milan juara. Tetapi saat ini mereka sudah diambang gelar juara dan saya sudah katakan Scudetto sebenarnya sudah diraih mereka. Masih ada tujuh pertandingan ke depan dan selisih poin sembilan saya pikir ini jauh. Sulit bagi AC Milan untuk mengejar. 75 poin bagi Inter Milan. AC Milan 66 poin. Di belakangnya ada Atlanta 64 di posisi ketiga. Posisi keempat ada juara bertahan Juve dengan 62. Saya pikir Juve setelah kalah dari Atlanta 1-0 kemarin mereka melupakan saja untuk bisa mempertahankan gelar maka gelar mereka tidak bisa berlanjut untuk bisa membuat 10 kali menjadi juara. Dan ini menjadi tahunya bagi Inter Milan. Tujuh pertandingan bagi AC Milan mereka berharap bahwa Inter Milan paling tidak kalah 4 kali dalam tujuh pertandingan. Sulit. Kalau bisa dilihat sulit. Kalau dipukul dihitung-hitung ya daripada yang tujuh pertandingan. Sebenarnya Inter Milan hanya bisa meraih empat kemenangan saja sudah cukup. Tidak perlu memenangkan tujuh pertandingan. Artinya pertandingan terakhir melawan Roma. Pertanggal 13 Mei, 17 Mei melawan Juventus. Dan terakhir 23 Mei menghadapi Indonesia tidak perlu dipikirkan lagi. Itu pertandingan-pertandingan yang sulit. Tetapi kalau Inter Milan sudah melewati empat pertandingan. Dan sebelumnya menghadapi Spezia pada hari Kamis nanti. Kemudian berlanjut menjamu Verona. Dan mereka juga akan ke Croton sebelum mereka menjamu Zandoria. Empat-empat ini mereka menang maka finish. Walaupun Milan bisa memenangkan tujuh pertandingannya. Dengan poin yang samapun. Mereka akan kalah dalam head-to-head. Pertemuan mereka. Kemudian dalam selisih gol mereka akan kalah. Katakan poin mereka akan sama. Dengan 87-87. Kalau Inter Milan menang empat kali kalah tiga kali. Di pertandingan terakhir tidak usah dimainkan. Dengan posisi 75 poin. Ditambah dengan 12 poin. Mereka akan dapat 87 poin. Sama dengan AC Milan. Kalau AC Milan menang terus. Dalam tujuh laga terakhir. AC Milan akan ditambah dengan 21 poin. Dan mereka sulit bisa mengejar. Poin sama. 87. Dan mereka kalah. Dalam head-to-head. Mereka hanya menang 21. Di pertandingan pertama melawan Inter Milan. Kemudian Inter Milan menghajar mereka dengan 3-0. Jadi kalau dihitung memang Inter Milan ada di atas. Dalam jumlah gol mereka kalah jauh. Selisihnya 19 gol. Sampai dengan pekan ke-31. Jadi bagaimana Inter Milan memiliki plus 42 gol. Dan AC Milan plus 23 gol. Jadi saya pikir tidak ada harapan lagi. Kecuali. Kecuali. Dalam perjalanan. 7 pertandingan ke depan. Saya katakan Inter Milan itu mengalami turbulensi dahsyat. Mereka mengalami 4 kekalahan. Kalah dari Spetsia. Kemudian kalah dari Verona. Mungkin kalah dari Croton. Kalah dari Sampdoria. Nah ini akan berat buat mereka. Karena mereka akan menghadapi Roma. Dan menghadapi Juventus. Di 2 pertandingan belakang. Sebelum mereka menutup melawan Udinese. Tapi melihat grafik dari Inter Milan yang bagus. Kemarin apalagi mereka bisa. Menahan imbang. Bermain imbang 1-1 dengan Napoli. Mestinya mereka bisa menang 1-0. Sebelumnya ada gol bunuh diri dari Handanovic. Dan disamakan oleh Christian Eriksen. Kalau mereka bisa menang kemarin. Saya pikir selesai. Tapi dengan hasil imbang. Orang boleh mengatakan. Bahwa hasil imbang itu akan membuat. Ada peluang sedikit. Celah bagi S9. Menurut saya tidak ada. Sulit. Karena kalau mereka menang lawan Spetsia. Mereka menang lawan Verona. Selesai. Mereka menang melawan Croton. Dan melawan Sampdoria. Pertandingan ke depan itu sudah tidak berpengaruh lagi. Sampdoria adalah klub terakhir mereka. Yang mengalahkan mereka. Klub terakhir yang mengalahkan mereka. 2-1 di Luigi Ferraris saat itu. Setelah itu mereka tidak pernah kalah lagi. 15 pertandingan mereka di Serie A. Mereka tidak pernah kalah. Luar biasa. Bahkan dalam 11 pertandingan terakhir. Mereka selalu menang. Inter Milan. Sebelum mereka kemarin berakhir imbang 1-1 dengan Napoli. Jadi ini tim yang sangat bagus. Luar biasa bagi Antonio Conte. Dan kalau berhitung. Saya pikir AC9 saingan mereka ini. Menjalani laga-laga yang krusial yang berat. Lawan Sassuolo nantinya. Walaupun bermain di San Siro. Itu tidak mudah buat mereka. Kemudian mereka akan ke Lazio. AC9. Lazio juga punya kepentingan. Paling tidak untuk bisa berharap. Masuk di Liga Eropa. Jadi Lazio timnya sangat bagus. Bukan tidak mungkin. Imbang saja bagi AC9. Habis mereka. Dalam satu pertandingan. Lazio. Kemudian mereka nantinya masih ada lawan-lawan yang menunggu mereka yang sangat kuat. Ada Juventus. Ada Torino. Dua-duanya main di Turin. AC9 harus keluar. Ini juga laga yang berat. Karena mereka kalah melawan Juve di kandang. Kemudian pada pertandingan terakhir. Sebelum mereka itu ada menghadapi Kaliari. Tapi pertandingan terakhir. Mereka itu ketemu dengan Atalanta. Bermain di Bergamo. Di kandang di Markas Atalanta. Ini berat. Atalanta punya kepentingan yang kuat. Harus ada di empat besar. Dan mungkin bisa saja mengambil alih posisi dari AC9. Untuk berada di posisi kedua. Jadi. Ini laga yang berat. Kalau saya pikir. Bagi Zlatan Ibrahimovic dan kawan-kawan. Ketika mereka harus mengarungi tujuh laga ke depan. Dan bagi Inter Milan. Siapik keselamat. Mereka bisa terhindar dari kekalahan melawan Napoli. Karena kita tahu bersama. Napoli tim yang bagus. Mengalahkan AC9 di San Zero. Dan mereka mengalahkan juga Juventus. Ketika Juventus datang ke San Polo. Tapi ketika mereka tidak kalah. Dan mereka adalah tim yang tidak pernah dikalahkan oleh Napoli. Dalam musim ini. Dua pertandingan. Pertandingan pertama. Inter menang. Main di San Zero melawan Napoli. Dan kemarin berakhiran yang imbang. Dan saya pikir sudah cukup. Ketika mereka bisa mampu menghindari kekalahan. Dari Napoli. Ini satu hal yang sangat bagus. Artinya. Bagi Romelu Lukaku. Lautaro Martinez. Eriksen. Kemudian Stephen De Vrij. Handanovic. Bastoni. Kemudian mereka. Skriniar. Bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh. Pasukan Mourinho. Di 2010. Mereka punya Julio Cesar. Di bawah mister. Yang bagus sama. Seperti Handanovic saat ini. Ada Luzio. Ada Maikon. Tiga orang dari Brazil yang sangat kuat. Bagi mereka. Ada Walter Samuel. Ada Zanetti. Javier Zanetti saat itu. Ada Goran Pandep. Yang sekarang masih bermain di Genoa. Masih ada Diego Milito. Masih ada Eto'o saat itu. Jadi ada Wesley Schneider. Pemain-pemain yang sangat bagus. Di cadangan ada Balotelli. Ada Marco Materazzi. Ada Ivan Cordoba. Francesco Toldo. Yang ada di bawah mister. Ini tim yang sangat kuat. Yang sangat bagus. Yang juga diikuti. Pada saat ini dengan kedalaman sekuat dari Conte yang sangat baik. Saya sudah katakan tadi. Mereka punya Hakimi. Punya Darmian. Punya Ashley Young. Punya Cliardini. Ada Sensi. Ya Aniko Barella di sana. Luar biasa. Kalau bisa dikatakan bagaimana tim yang dimiliki oleh Antonio Conte saat ini. Yang sama saya pikir dengan ketika Mourinho memiliki pemain di 2010. Yang saya sudah katakan tadi. Oke kita menunggu ke depan. Bagaimana Inter nanti akan meneruskan perjalanan. Tapi mereka cukup dengan 4 kemenangan. Tidak perlu memikirkan Roma. Tidak memikirkan Juventus. Jadi mereka sudah cukup untuk bisa memenangkan Scudetto ke-19. Buat Interasuri. Pada musim 2020-2021. Anda jangan lupa untuk tetap like. Memberikan komentar-komentar positif. Dan juga subscribe channel Youtube Bung Ropan. Sekali lagi subscribe channel Youtube Bung Ropan dan share kepada siapapun. Oke sampai jumpa. Ciao. Sub indo by broth3rmax